Halo teman-teman, hari ini kita akan mengajak kamu yang ada di rumah untuk bikin sama-sama bros etnik daun emas. Gimana ya step by step cara pembuatannya? Simak di video tutorial berikut ini. Berikut bahan-bahan yang harus disiapkan sebelum membuat bros. Selanjutnya, potong kawat super 0,4 mm sepanjang kurang lebih 1 meter atau 1 tarikan tangan. Gunakan kawat ini untuk merangkai manik-manik yang ukurannya besar terlebih dahulu. Biasanya saya memulai dengan merangkai manik-manik yang bentuknya lebar, seperti batu, daun, kelopak kerang, ataupun akrilik yang bentuknya lebar dan membesar. Setelah bagian lebar terpasang kuat, kita akan lanjutkan dengan memasang bagian-bagian yang bentuknya bulat. Dimulai dengan manik-manik bulat yang umurannya 12 mm, lalu 10 mm, hingga mungkin yang berukuran 8 mm. Nah, pasang manik-manik yang bulat ini di bagian tengah rangkaian, tujuannya untuk membuat rangkaiannya lebih kuat. Terima kasih telah menonton! Setelah manik-manik bulat semua terpasang dengan sempurna, lanjutkan dengan memasang manik-manik yang bentuknya memanjang, seperti bentuk oval, tetes, belimbing, atau beras, yang fungsinya nanti akan menjadi juntai pada rangkaian bros. Dengan menambahkan manik-manik yang bentuknya memanjang, dia akan memberi tekstur yang berbeda, atau bentuk yang lebih cantik pada rangkaian bros. Apabila kita hanya menggunakan manik berbentuk bulat, maka bros yang kita buat akan cenderung tebal, dan menumpuk di tengah atau di satu sisi saja. Terima kasih telah menonton! setelah rangkaian bros dirasa sudah cukup cantik, selanjutnya kita akan memasang penitif atau lempengan yang fungsinya untuk finishing dari bros daun masing. Tahap pertama kita akan membuat dulu juntai yang akan dipasang di bawah bros. lalu setelah juntai terpasang, kita akan menempalkan rangkaian manik-manik yang tadi sudah kita buat di atas lempengan. Selanjutnya di bagian bawahnya akan kita tambahkan dengan peniti, saya gunakan peniti berukuran 3 cm, agar saat bros dipakai dia akan terasa lebih nyaman atau lebih enak ya, karena kalau penitifnya besar dia akan terasa lebih kokoh. Nah nanti rangkaian kawat ini masukkan dari depan, ke belakang, dari belakang, mundurkan lagi ke depan, persis langkahnya seperti memasang kancing baju. Yang perlu diperhatikan ketika kita ingin mengakhiri ujung kawat, ujung kawat ini harus berhenti di bagian depan bros, atau di depan yang banyak rangkaian manik-maniknya ya. Nantinya selipkan ujungnya, bagian yang tajam di antara manik-manik, disembunyikan di sana, sehingga dia tidak akan melukai atau kena tangan pengguna brosnya. Jadi kalau ujungnya di bagian belakang, dia bisa nyubles atau membuat kerudung yang kita pakai jadi rusak ya, karena tersangkut dengan ujung kawat yang tajam. Nah demikian tadi cara pembuatannya teman-teman, sangat mudah ya dan bisa dipraktekan sendiri di rumah. Rus daun emas sudah siap untuk melengkapi penampilan rus sehari-hari. Selamat mencoba!